Halo pemirsa setiap PBIS News, berjumpa dan kembali dengan Agustinus Purba dalam program PBIS News Trending Topic. Berita Dalam Negeri Bank Indonesia pada Jumat 7 Oktober berlilis cadangan devisa Indonesia akhir September 2016 tercatat sebesar 115,7 miliar dolar AS. Lebih tinggi dibandingkan dengan posisi akhir Agustus 2016 sebesar 113,5 miliar dolar AS. Potensi bargain hunting sangat kuat oleh pudarnya harapan kenaikan fat rate pasca buruknya data tenaga kerja AS akhir pekan lalu yang didukung oleh penguatan rupiah. Berdasarkan survei penjualan eceran Agustus 2016 yang dilakukan BI, maka indeks penjualan real Agustus 2016 tumbuh 14,4% lebih tinggi dibandingkan 6,3% pada Juli 2016. Terjadi pada sebagian besar kelompok barang, baik kelompok makanan maupun non-makanan. Sepanjang perdagangan bursa saham Indonesia Senin 10 Oktober 2016, maka sektor konsumer menjadi sektor penekan IHSG di antara 7 sektor yang mengalami pelemahan. Di tengah perdagangan pasar palas sport, sesi Eropa awal pekan 10 Oktober dan sekaligus mengakhiri perdagangan palas Senin, rupiah masih menunjukkan pergerakan yang positif dan lebih tinggi dari perdagangan sebelumnya. Berita luar negeri, ketidakpastian geopolitik dan ekonomi yang meningkat akan menyusul kalau Donald Trump mendapat kemenangan di dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat bulan November, yang dapat membuat dolar AS melemah dan harga emas akan melompat. Setelah kejatuhan cepat yang monumental dari Pond Sterling, mata uang utama lainnya bisa terseret. Tim dari Credit Suisse memperkirakan kemungkinan kejatuhan mata uang Euro terhadap dolar AS. Saham Deutsche Bank kembali merah pada perdagangan Senin 10 Oktober setelah pembeli pinjaman gagal melakukan kesepakatan dengan otoritas AS untuk pengurangan jumlah denda yang dikenakan. Indeks MSCI Asia Pasifik kecuali Jepang turun 0,2% di Hong Kong Kamis 13 Oktober. Indeks saham Bursa Thailand dan mata uang BAT telah jatuh setiap hari terkait kondisi kesehatan Raja Bumi Bol. Berita terakhir, pergerakan nilai tukar negara Singapura terhadap rupiah hingga akhir perdagangan falas negeri tersebut dan juga yang terpantau di pasar spot sesi Eropa Selasa 11 Oktober masih lemah sekali dengan semakin banyaknya pemberitaan dampak buruk TKMST bagi perbankan Singapura. Demikian program Bibis News Ready Topic pada pekan ini. Selamat berakhir pekan. Salam Bibis! Terima kasih telah menonton!